Halo Pak Mirza dari Ibu Kota Amerika di Washington D.C. Saat ini berlangsung first global challenge yaitu kompetisi robot seluruh dunia yang diikuti oleh 150 negara. Lebih dari 150 negara tepatnya dan Indonesia juga turut berpartisipasi dan berkompetisi dalam ajang di Ibu Kota Amerika ini. Dan robot yang dirancang oleh mereka adalah robot seperti ini. Halo tim Indonesia. Halo. Siap bertanding? Siap. Oke tim Indonesia siap bertanding kita ikuti liputan berikut. Robot-robot ini adalah hasil rakitan siswa-siswi tingkat SMA dari seluruh dunia. Tim-tim robotik menunjukkan kemampuan robot rancangan mereka dalam kompetisi Robotik Internasional First Global Challenge 2017 yang berlangsung di Washington D.C. Amerika dari tanggal 17 hingga 18 Juli lalu. Kompetisi ini bertemakan kerjasama internasional guna memecahkan krisis air bersih. Air bersih dilambangkan dengan bola dan para peserta ditugaskan untuk mengumpulkan, mengangkut, dan meletakkan bola-bola tersebut ke tujuan. Poin-poin dikumpulkan tidak hanya dalam kemampuan operasional robot, Dewan Juri juga menilai aspek teknik dan non-teknik, serta kategori lainnya. Peserta mewakili tim robotik dari sekitar 160 negara. Indonesia mengirim tim madrasa alia teknonatura Depok, Jawa Barat. Prosesnya itu kita ada dua setengah bulan untuk research, sama satu bulan buat kita merancang robot teknik. Iya, saya masuk di bagian tim hardware. Kami yang membuat, merancang, dan mendesain bagian-bagian dari robotnya. Timnya itu ada 10 siswa sama 3 guru. 10-nya itu kita bagi jadi 3 lagi, ada tim media, tim software, sama tim hardware. Penyelenggara kompetisi robot internasional punya visi luas untuk perlombaan ini. Tidak, Jawa Barat. Di lapangan, robot tim Indonesia berkompetisi melawan robot-robot dari tim negara lain dalam 6 ronde selama 2 hari. Robot tim Indonesia memiliki keunggulan dalam fungsinya yang mendapat ujian dari juri dan anggota tim lainnya. Kerja keras tim Indonesia terbayarkan. Dari 10 kategori penilaian, tim Indonesia meraih medali perak untuk kategori inovasi teknik terbaik. Mereka dengan bangga menerima medali di atas panggung. Kita selalu ada confidence untuk menang, tapi untuk dengar dia sendiri itu kaget banget. Alhamdulillah dapat. Terima kasih buat yang udah support kita, orang tua, sekolah, sama teman-teman yang udah support kita. Sama Telkom Indonesia juga yang udah support kita. Makasih buat Telkom Indonesia. Terserang kita agak surprise dengan kemenangan ini. Amin, dapat media, dapat Sinfer Award. Karena seperti teman-teman tahu, persiapan kita sangat mepet. Bahkan di hari-hari akhir kita harus melakukan tweaking terhadap robot kita. Alhamdulillah akhirnya kita bisa dipilih sebagai pemimpin. Sementara itu dalam kategori pengumpulan poin keseluruhan, medali emas diraih tim Uni Eropa. Perak direbut tim Polandia dan perunggu untuk tim Armenia. Kompetisi Robotic First Global Challenge baru diselenggarakan pertama kali dalam skala internasional. Dan tahun depan kompetisi ini akan berlangsung di kota Mexico City, Mexico. Dari Washington DC, Yan Umar, Naratama, Rere Wahyudi, VOA.